Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Arief Kali ini saya berada di rumahnya Mas Aufar Maulana Atau Mas Soni Di desa saya ini teman Mas Aufar ini yang kemarin ternak burung kacere Sekarang sudah panen lagi Dua ekor Dan itu juga panen burung sirpu Mau panen lima kali ya Ini panen yang sudah kelima Yang kemarin saya bikin konten itu yang kedua Sekarang sudah kelima Berarti ini saya sudah telat Dua kali Dua kali panen telat Ini sudah agak besar Untuk burung kacernya Dan ini burung sirpu Ini bukan ternakan Yang kacernya Yang ternak Nah itu ada lagi burung sogon Burung sogon masih mudah hutan Dia itu memelihara mulai kecil Mulai dia itu Masih belum bisa loloh Sekarang sudah loloh Ada tiga ekor untuk burung Sogon tongnya teman Nah itu ya Tiga ekor teman Yang satu itu burung perenjak teman Ya karena Sangkernya gak ada ya teman Dipindah sementara ya Nanti akan dipindah lagi itu teman Ke sangkar yang satunya Ini cuma sementara Dipasang disitu dulu teman Ya disini juga ada burung sirpu teman Burung sirpu ini Oh bunyi teman Saya gak bisa suitan teman Dan itu tarung ya teman Untuk sirpunya ini Nah itu Bunyi dia teman Untuk burung sirpunya Nah itu ya Kalau itu Burung kacernya teman Berhasil ya Ternak kacer Di dalam Kamar teman Di dalam kamar Di dalam rumah ya Di dalam kamar Nah itu ya Itu bunyi teman Ini mau dikasih makan ya Sama Mas Alfar ini Saya mau lihat kesana teman ya Nah itu teman Untuk burungnya teman Itu ada ringnya teman ya Sudah ada ringnya teman Wah itu ada ringnya semua itu Kacernya gak ada WhatsApp wah Kebesaran kemarin ngambilnya Kebesaran Ini ternak Yang Sudah kelima kalinya teman Yang dulu saya sempat bikin Video itu Masih Panen ke dua kalinya Sekarang ke lima kalinya ya Saya main-main Wah itu ya Masih makan itu Untuk burung Sogon ini ya teman Dan itu mulai kecil ya Masih belum bisa Makan sendiri Masih kecil Masih di Sarangnya ya teman ya Itu dikasih makan Jangkrik teman Full jangkrik Iya full jangkrik Sampai bisa Minum Apa itu Minum Nextar Nextar ya Dikasih nextar juga teman Kalau sudah besar Awalnya dikasih jangkrik aja ya Sekarang sudah dikasih nextar teman Wah ini Wah itu ya Ini anak yang kedua Oh ini yang kedua Satu Tapi betina Jadinya Kalau burung Apa nunggal itu Tidak harus jantan Oh gitu ya Kadang kan ada Burung itu kan Anaknya cuma satu Jadi walaupun ada satu itu Masih bukan jaminan Kalau burung itu jantan Ini telur satu Iya Ini telur satu Anaknya malah betina ya Malah betina Sukses ini Ternak burung kacer Makanannya cuma dikasih Pur ayam aja ya Ada kok di video saya kok Dulu saya sempat bikin Kontennya Videonya maksudnya ya Nah itu burungnya itu Melihara sogon pengen Nyaingin suhu Sogonnya apa Leper-leper Mas Alfar ini Sering nonton Youtube saya ya Mas Alfar sering nonton Youtube saya Melihat sogon saya kok Ngeleper-leper Kepanya Jadi Kepingin Jadi memelihara juga ini teman Memelihara juga Burung sogon Ini awalnya Gak giras ya Karena ada burung perenjaknya Itu jadi giras Itu cuma sementara Nanti sudah dipintai Sementara dulu teman Beli sangkar Masih belum datang Ini sangkarnya ini Belinya online teman Jauh teman Nanti datang ini Sangkarnya ini Masih pesen Masih pesen Masih satu lusin Ya kalau ini Sirpu teman Makannya leopat ya Leopat Nah itu leopat Leopat warna hijau Karena banyak banget Teman-teman yang bertanya Ya bang Burung sirpu saya kok Macet gak bunyi Wah ini pejak merah Keluar lagi burungnya Burungnya keluar lagi Punya mas Afar ini Nah banyak banget teman-teman Yang tanya bang Burung sirpu itu kok Punya saya dulu gacor Kok sekarang sudah gak bunyi ya Karena burung sirpu itu Bang gitu teman Burung sirpu itu Perlu perawatan yang Stabil ya teman Kalau gak stabil ya Perawatannya Nanti burung itu Akan macet Setelah macet Akan susah teman-teman Untuk bunyinya Seperti itu Dan untuk proses bunyinya Itu lama banget teman-teman Lama banget Biasanya itu Nunggu Burung itu Setelah ganti bulu teman-teman ya Waktu ganti bulu Ganti bulu ya Dia itu Dikrodong ya teman-teman ya Sambil dimasterin gitu ya teman-teman ya Biasanya kayak gitu Nanti burung itu akan Bunyi lagi setelah Di Apa dia itu Ganti bulu Seperti itu Itu kalau berhasil teman-teman Kalau gagal ya Tetap gak akan bunyi teman-teman Seperti itu Karena Walaupun ganti bulu Belum tentu 100% Dia itu akan bunyi lagi teman-teman Tapi kebanyakan Burung itu Setelah macet Setelah ganti bulu Itu akan bunyi lagi Seperti itu teman-teman Oke ya Untuk makanan Ini pake leopat Kalau saya pribadi Biasanya pake ulat hongkong Ulat kandang ya Kalau mau gacor full ya teman-teman Tapi kalau masih pake Popan Atau popan lainnya Itu yang mau gacor full Itu akan susah teman-teman Apalagi buat mikat Nanti kalah ya Sama burung liarnya Ini Ini mau nanya J apa B ini mas Saya gak paham Ini mas Aufar ini Masih bingung teman-teman Ini burungnya jantan Apa betina ya Sebenarnya ini mudah banget teman-teman Kalau jantan itu ya Warnanya itu Beda teman-teman Dan suaranya juga beda ya Kalau Jantan itu kan Apa ya Ada siulan Ada suitana Nah Kayak itu Suitana teman-teman Titi-titi Gitu teman-teman Kalau betina cuma Teter Gitu teman-teman Gak tau saya Masih muda Ya masih muda Ini jantan Karena bulunya ini Sudah terlihat dengan jelas ya Untuk warna bulu Bulunya ini Hitam Hijau kehitaman teman-teman Kalau betina itu Hijau kekuningan Ini kan Hijau kehitaman teman-teman Ya positif ya kan Hijau agak hitam teman-teman Jadi positif ini Jantan teman-teman Dan lidahnya Juga hitam Bukan dari lidahnya aja teman-teman Lihat ini ya Dari mulutnya teman-teman Ya itu Dalamnya mulut itu akan Ya Rongga-rongga mulutnya itu akan hitam juga teman-teman Seperti itu Kalau jantan Tapi kalau betina Kadang Lidahnya hitam Tapi cuma rongganya itu Tidak terlalu hitam teman-teman Tipis hitamnya ya Cuma dikit gitu ya teman-teman Seperti itu Susah teman-teman Kalau burung sirpu itu Untuk bunyinya ya Ada yang tanya seperti itu Wah itu Berjak merah itu bunyi-bunyi teman-teman Ya Salah satu ya Agar burung itu cepat gacor lagi Ada lagi Bang kalau Punya burung Cepat gacor ya Dijajar teman-teman Dijajar kayak gini ya teman-teman Cantolin Dijajar-jajar Jarak-jarak segini Gak apa-apa teman-teman Jaraknya segini Gak apa-apa Nanti salah satu Ada yang bunyi Salah satu ada yang emosi teman-teman Biasanya kayak gitu Akan ngikutin Seperti itu ya teman-teman ya Saya bikin video real Ini gak saya edit lagi Langsung saya upload nanti teman-teman ya Seperti itu Biar teman-teman itu percaya ya Ini real Real banget ini Gak saya edit lagi Gak apa-apain Langsung saya masukin nanti teman-teman Real ini Saya bikinnya secara real Sebenarnya Barusan Videonya dadakan Ya videonya dadakan lagi teman-teman Waktu saya memperlihatkan disini Loh kok banyak burungnya gitu Jadi saya rekam aja teman-teman Sambil jelasin Pada teman-teman bisa menjawab Pertanyaan teman-teman ya Sebagian ya Untuk burung sogon lagi Banyak banget yang tanya burung sogon Nah sogon itu Itu masih kecil teman-teman Karena banyak banget yang bilang Bang saya memelihara burung Mulai lolohan ya Mulai kecil banget Sampai dia itu full mat Atau no peng ya teman-teman Dia itu gak mau ngeleper Tetep aja bunyi ngalah Tapi gak ngeleper Ya itu ya teman-teman ya Kita harus sering Dempetin Atau sering Sering gandeng Sama burung yang Sudah ngeleper teman-teman Seperti itu Dan juga naruhnya ya Kalau teman-teman punya burung yang Sudah ngeleper Kita bisa naruh di Tempat yang Jaraknya gak terlalu jauh Seperti itu ya teman-teman ya Dan juga Kalau bisa ya Dikasih kelodong Teman-teman disekat teman-teman Biar burung itu gak bisa Melihat secara langsung Seperti itu Oke ya Seperti itu ya teman-teman Itu Sogon Penjak merah Dan juga ada burung kacer Sirpu Itu banyak banget itu Ini belum Yang lainnya Belum keluar semua teman-teman Kalau keluar ada ruak-ruak Burung puyuh Beli Bisa tuh banyak banget Kemangkapan aja ya Saya main kesini lagi teman-teman Ini Namanya Apa ya Hobi teman-teman ya Hobi dan juga ternak teman-teman ya Untuk mas Alfar ini Berhasil ternak burung kacer Dan dia itu Alhamdulillah Sudah produksi Balak-balik ya teman-teman ya Untuk Modalnya Modal purayam Modal purayam Nah ini teman-teman Untuk Mas Alfar ya Disini punya Punya youtube ya teman-teman Ini saya jelasin Ini saya real ya Bentar saya perjelas teman-teman Ini teman-teman Mas Arief pulai Sering ke Nusobarong Jarang ke rumah ini Kita jarang Kolap ini Alfar maulana ya Alfar maulana Yang kemarin itu teman-teman Alfar Nah ini Alfar maulana Nah ini teman-teman Kok kayak Gak jelas gitu ya Nah itu ya teman-teman Untuk youtubenya Mas Alfar maulana Nah ini Nah itu ya Wah ini videonya teman-teman Dulu itu sering nikat Sama saya teman-teman ya Nah itu sering nikat Sekarang saya itu Agak sibuk Jadi ini Mikan-mikan sama saya dulu teman-teman ya Mikan burungnya itu bersama saya Lah ini teman-teman Wah ini Bentar ya Kamera saya kok gak fokus teman-teman Lah itu ya Mikan bersama saya teman-teman Dulu ya teman-teman ya Sering nikat Sekarang mas Alfar lagi sibuk ya Sibuk jaring ikan Di pantai Jadi kontennya dipindah ke Pantai teman-teman Seperti itu Punya youtube Ini Teman-teman bisa ke channel youtube nya Mas Alfar ya Kalau mau main-main kesana Oke ya teman-teman Videonya cukup Sampai sini aja ya Kok blur Bentar lah Ini cukup sampai sini aja ya teman-teman ya Ini Saya sama mas Alfar Ini Anak saya Itu istri saya teman-teman Ini mas Alfar nya ini Lah oke Saya gak bisa Rekam saya sendiri teman-teman Karena jadi kameramen ya Oke Semoga video ini bisa menjawab Pertanyaan teman-teman semua ya Dan semoga bermanfaat Saya rasa video sudah cukup Saya Arief Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton